Persoalan sampah kembali mengancam ketentraman hidup warga di Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah menutup aliran sungai. Bahkan sampah sungai yang menahun mulai ditumbuhi pepohonan hingga setinggi 1 meter. Warga khawatir saat musim hujan tiba, air meluap ke permukiman lantaran tertutup sampah. Seperti inilah kondisi aliran sungai Jambe atau Kalijame di Keluruhan Jatimulia Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah dengan kedalaman 1 meter menutup seluruh aliran sungai hingga bertahun-tahun. Akibatnya, kondisi aliran sungai terlihat seperti tanah daratan yang ditumbuhi rumputan dan beragam tumbuhan seperti pohon pisang. Tumpukan sampah menutup aliran air menuju gorong-gorong di bawah jalan tol Jakarta Cikampek. Saat musim hujan tiba, air tidak dapat mengalir ke gorong-gorong dan meluap ke pemukiman warga. Bahkan dapat membanjiri ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Sampah menumpuk ini mungkin sekitar 2 tahun ini ya Pak. Tapi memang pernah dulu, sekitar 7 tahun yang lalu, itu dilakukan pengerukan. Normalisasi. Normalisasi. Pengerukan yang mana lumpurnya itu dibuang ke diri dan ke tangan. Ini terjadi karena sudah bertahun-tahun lumpuh mungkin dari musim penghujan yang lalu. Sehingga ini kalau bisa mungkin ada anak main bola mungkin di sini bisa ini Pak. Kalau tadi Bapak ukur dengan bambu itu berapa meter kira-kira kedalaman sampahnya? Kedalaman sampahnya mungkin ada 1 meter, kemudian airnya di bawahnya mungkin hanya setengah meter. Di bawahnya lagi lumpur. Warga mengaku telah melaporkan persoalan sampah di Kalijambe ini ke pemerintah Kabupaten Bekasi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai sebelum musim hujan tiba. Deddy Beben, Kabupaten Bekasi.